Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar perilaku organisasi. Ini sesi ke-8 kita. Kita akan ngomongin tentang kepemimpinan atau sering disebut juga dengan leadership. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Dan kita mulai dari belajar tentang definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa sih? Leadership itu apa? Nah kepemimpinan itu adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebuah tujuan. Nah itu adalah kepemimpinan. Ini di banyak tempat kayak gitu ya. Itu tuh selalu ada nih kepemimpinan, terus training-training kepemimpinan. Mungkin kalau rekan-rekan di sini sering ikut organisasi kemahasiswaan gitu. Biasanya juga sering ada nih apa namanya training-training kepemimpinan seperti ini. Ini adalah model leadership, integrated model. Model yang terintegrasi dalam kita mempelajari leadership. Jadi kalau misalnya keperilakuan sebagai seorang leader, perilaku leader, itu tuh awalnya pasti dimulai dari demografik terlebih dahulu. Akan berbeda ya misalnya laki-laki dengan perempuan gitu ya. Style apa namanya? Style memimpinnya seperti apa gitu. Apalagi setelah gender ya di demografi. Usia, usia itu juga mempengaruhi gitu kan. Dan lain sebagainya. Hal-hal yang berbawa demografi. Yang kedua itu ngomongin tentang intelligence and skill. Jadi ngomongin tentang kecerdasan dan juga tentang skill. Skill itu apa ya? Skill. Keahlian. Kayak gitu ya. Skill. Nah itu juga akan berpengaruh pada perilaku seorang leader. Atau perilaku leader itu juga dipengaruhi oleh intelligence and skill. Nah nanti ada oriented apa ya? Tax oriented trade. Jadi nanti ada yang berorientasi pada pekerjaan. Kayak gitu ya. Pada tax. Apa ya? Kerjaan. Kayak gitu. Bukan pekerjaan sih. Apa ya? Yang lebih tepat. Oh tugas. Berorientasi pada tugas. Kayak gitu. Dan nanti juga ada atribut-atribut interpersonal juga. Nah nanti akan membentuk leader behavior. Leader behavior itu ngomongin tentang task oriented. Orientasi pada tugas. Orientasi pada relationship. Begitu kan karena memimpin orang kan. Jadi orientasinya pada pemimpin. Juga ngomongin tentang pasif. Dan juga transformasional. Jadi ngomongin tentang leader behavior itu ngomongin empat hal itu. Dan nanti itu bisa akan terwujud gitu ya. Leadership effectiveness. Itu kalau juga situasinya itu juga mendukung. Kayak gitu. Jadi situasi apa yang dilalui seseorang itu juga akan membentuk leadership effectiveness. Ini kerangkainya gitu. Jadi integrated model ketika kita akan belajar tentang leadership. Yuk kita urai satu persatu. Kita lanjutkan dengan ngomongin tentang sifat. Yaitu sifat yang dimiliki ketika kita berorientasi pada pekerjaan. Dan juga ngomongin atribut interpersonal. Kita ngomongin yang pertama dulu ya. Positive task oriented trait. Atau sifat yang berorientasi pada pekerjaan yang positif gitu ya. Yang dibutuhkan oleh seorang leader. Yang pertama adalah intelligence. Itu adalah kecerdasan. Seorang leader tentunya harus cerdas gitu ya. Karena dia harus memimpin. Jadi harus memastikan bahwa dia itu cerdas. Seperti itu. Yang kedua itu adalah conscientious. Itu hati-hati. Orang yang menjadi leader itu dia membutuhkan sifat kehati-hatian. Yang enggak apa ya. Enggak kedabrukan gitu ya. Enggak apa sih istilah bahasa indonesianya ya. Enggak asal gitu ya. Jadi dia harus hati-hati, akurat, teliti, seperti itu. Yang ketiga, dia harus open to experience. Dia harus terbuka pada pengalaman. Enggak boleh takut-takut. Oh nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ini gimana? Jadi dia harus open to experience. Dia harus open terhadap pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, dia harus mempunyai stabilitas emosional. Jadi emosinya juga stabil. Karena dia memimpin orang banyak. Kayak gitu ya. Kemudian kita ada melaju ke sebelah kanan. Itu adalah positif dan juga negatif interpersonal. Atribut interpersonal yang positif dan negatif. Yang positif tentunya yang dibutuhkan oleh seorang leader. Dan yang negatif itu yang kalau bisa dihindari gitu. Dan harus dihindari kayak gitu. Untuk menjadi seorang leader. Intinya kayak gitu. Yang pertama, itu yang positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah extraversion. Extraversion itu adalah sifat contohnya daftak otif. Talk otif itu apa ya? Interaktif sama orang gitu. Aftif ngomong apa ya istilahnya. Komunikasinya bagus lah sama orang gitu ya. Terus juga energetik gitu ya. Energetik. Apa ya? Enercik gitu ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia nya. Terus kemudian dia juga outgoing gitu ya. Easygoing dan lain sebagainya. Nah itu adalah extraversion. Yang berikutnya itu adalah agreeableness. Ada kayak keselarasan. Agribleness itu kalau di bahasa Indonesia ini tuh keselarasan. Jadi ada kayak keselarasan kayak gitu. Ada sifat yang selaras dengan entah itu teman-teman, dengan visi-misi dan lain sebagainya gitu. Pokoknya dia bisa diterima kayak gitu. Yang keempat, dia membutuhkan skill komunikasi. Dia harus pandai berkomunikasi. Nah ini udah kita bahas ya di bab sebelumnya. Itu adalah communication skill ini adalah bekal untuk calon leader. Dan yang keempat, itu adalah emotional intelligence. Kecerdasan emosional. Dia harus punya kecerdasan emosional. Nggak cuma kecerdasan aja, IQ aja gitu ya. Tapi juga EQ, kecerdasan emosional. Itu juga harus dipunyai. Nah, yang negatif-negatif itu ada tiga. Narcissism, narcissism, narsis kayak gitu ya bahasa Indonesia nya. Terus machiavilianism. Terus yang ketiga, psikopat. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya yang negatif-negatif. Ini adalah pembahasan yang negatif-negatif tadi. Ada narcissism, ada machiavilianism, ada psikopat. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari narcissism dulu. Narsis, gitulah bahasa Indonesia nya. Ini adalah perspektif egois, perasaan superioritas dan dorongan untuk kekuatan dan kemuliaan pribadi. Jadi, pokoknya dia tuh egois, perasaan paling oke sendiri, paling oke lah. Nah, itu adalah narcissism. Itu definisi dari narcissism. Kemudian, machiavilianism, itu adalah penggunaan manipulasi pandangan sinis tentang sifat manusia dan kode moral yang menempatkan hasil di atas prinsip. Jadi, dia bisa memanipulasi, dia juga orang yang punya pandangan sinis pada orang lain dan juga menempatkan hasil di atas prinsip. Yang penting hasilnya bagus. Itu mau menyimpang dari prinsip-prinsip, it's okay. Nah, itu adalah machiavilianism. Padahal nggak boleh ya, harusnya prinsipnya itu seperti apa itu harusnya dipertahankan, gitu kan. Nggak boleh hasilnya cuma oke aja, tapi menyalahi prinsip itu nggak boleh. Terus, yang ketiga adalah psikopat. Itu ditandai dengan kurangnya perhatian terhadap orang lain, perilaku impulsif, dan juga kurangnya penyesalan gitu ya. Dan rasa bersalah, ketika dia punya tindakan yang merugikan orang lain, itu namanya psikopat, kayak gitu. Bahasa Indonesia-nya ya psikopat juga sih, gitu. Jadi, nggak perhatian sama orang lain, perilakunya impulsif, terus kemudian dia nggak ngerasa bersalah gitu, kalau misalnya dia tuh merugikan orang lain. Berikutnya, kita akan bahas mengenai empat skill dasar seorang leader. Di kolom sebelah kiri, kita melihat apa aja sih yang dibutuhkan, gitu ya, kemampuan yang dibutuhkan, dan di sebelah kanan itu mengapa, kayak gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu, yang pertama adalah cognitive abilities, itu adalah digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya secara cepat di berbagai situasi yang cepat berubah juga, kayak gitu. Jadi, cognitive itu sebenarnya ya bagaimana kita berpikir, gitu kan. Ada masalah, terus kemudian penyebabnya apa, terus di solving, apa sih solving, diselesaikan, kayak gitu ya. Nah, itu secara cepat. Itu membutuhkan cognitive abilities. And why? Sebelah kanan ya, leader must sometimes devise effective solution in short time, spends with limited information. Karena kadang, seorang leader itu harus membuat solusi yang efektif dalam short time, dalam waktu yang sangat singkat, dan juga dengan informasi yang terbatas. Itulah kenapa cognitive abilities itu dibutuhkan. Berikutnya, yang kedua, itu adalah interpersonal skill. Interpersonal skill itu adalah digunakan untuk mempengaruhi dan persuade, apa ya, mempersuasi, gitu ya, orang lain. Nah, itu dibutuhkan interpersonal skill untuk mempengaruhi dan untuk mempersuasi orang lain. And why? Kita ke kolom sebelah kanan. Karena leader itu membutuhkan untuk bekerja secara bagus dengan orang lain. Makanya, dia perlu mempengaruhi dan mempersuasi orang lain. Yang ketiga, itu adalah butuh business skill. Kenapa? Itu adalah digunakan untuk memaksimalkan kegunaan aset yang dipunyai oleh organisasi. Makanya, dia harus punya business skill. Kenapa kita membutuhkan itu? Karena leader increasingly need business skill as they advance up through an organization. Jadi, leader itu secara meningkat membutuhkan business skill, gitu ya, untuk naik tahap di dalam sebuah organisasi. Makanya, butuh yang namanya skill business ini. Dan yang keempat, yang terakhir, itu butuh strategic skill. Digunakan untuk apa? Ini adalah untuk menyusun organisasi, apa ya istilahnya, strategi-strategi dalam organisasi. Contohnya adalah misi, visi, strategi, implementasi, perencanaan. Nah, itu makanya butuh skill strategic. Nah, kenapa butuh ini? Karena strategi skill ini, itu sangat berguna untuk individuals, gitu ya, untuk berada di top rank in organization. Jadi, kalau kita itu pengen ada di top rank, gitu ya, top rank itu apa ya, ranking tertinggi, gitu ya, ranking tinggi di sebuah organisasi, ya kita butuhkan strategic skill ini. Nah, ini kalau teman-teman butuh, apa namanya, gimana nih caranya supaya ada di top rank? Nah, ini namanya butuh strategic skill. Berikutnya, kita akan ngomongin tentang task-oriented leader behavior. Kita akan membicarakan mengenai perilaku leader yang task-oriented, gitu ya, yang berorientasi pada pekerjaan. Ada dua tipe leader behavior. Yang pertama adalah initiating structure, dan yang kedua transaksional leader. Kita mulai dari yang pertama dulu, initiating structure itu adalah perilaku pemimpin yang mengatur dan mendefinisikan apa yang seharusnya menjadi anggota kelompok lakukan untuk memaksimalkan output. Nah, itu adalah menginisiasi, gitu kan, initiating itu menginisiasi. Jadi, pemimpin itu mengatur, mendefinisikan apa yang seharusnya menjadi anggota kelompok lakukan, gitu ya, supaya outputnya itu maksimal. Nah, ada tipe yang kedua juga, namanya adalah transactional leader. Berfokus pada klarifikasi peran karyawan dan persyaratan tugas untuk memberikan pengikut dengan positif dan dengan imbalan negatif bergantung pada kinerja. Intinya, kalau transactional, kalau kamu kayak gini, ya aku akan kayak gini. Kalau kamu kayak gitu, ya bukan kayak gitu. Kalau kamu positif, kamu bagus, ya saya akan gaji kamu bagus. Kalau misalnya kamu nggak bagus, ya saya akan gajinya nggak bagus. Itu namanya transaksional, gitu ya. Ada transaksi di situ. Berikutnya, kita akan ngomongin tentang leader behavior atau perilaku leader yang relationship oriented. Jadi, ini berorientasi pada hubungan, gitu ya, hubungan dengan orang lain. Kayak gitu kan, namanya leader kan pasti berhubungan dengan orang lain. Dan, kalau tadi berorientasi pada pekerjaan, ada dua ya, initiating sama transaksional. Nah, ini kalau berorientasi pada hubungan, itu ada empat. Yang pertama adalah consideration, yang kedua adalah empowering leadership, yang ketiga servant leadership, dan yang terakhir adalah ethical leadership. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu ya, satu per satu. Yang pertama adalah consideration. Ini adalah perilaku pemimpin yang menciptakan rasa saling menghormati atau percaya dan memprioritaskan kebutuhan dan keinginan anggota kelompok. Jadi, ini ada tipe-tipe leader, kayak gitu, yang consideration, gitu. Jadi, dia itu pokoknya menciptakan rasa saling menghormati, rasa percaya, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah consideration. Kemudian, yang kedua itu adalah empowering leadership, jadi kemampuan pemimpin untuk menciptakan persepsi pemberdayaan psikologis pada orang lain. Jadi, intinya kalau empowering itu ya, memberdayakan kayak gitu. Jadi, dia tipe-tipe leader gitu ya, yang memberdayakan orang lain, gitu. Psikologis pemberdayaan, keyakinan karyawan bahwa mereka itu memiliki kendali atas pekerjaan mereka. Terus, diakini itu bisa mendorong motivasi intrinsik. Ketika diperdayakan, itu ada pemikiran bahwa itu akan mendorong motivasi dari dalam diri dia, gitu, ketika diperdayakan, ya. Yang ketiga, itu adalah servant leadership. Ini servant leadership, ini fokusnya pada peningkatan layanan pada orang lain daripada untuk sendiri-sendiri. Jadi, pokoknya dia melayani, ya gitu, leader yang melayani. Apa kebutuhannya, oke, gitu ya. Nah, yang keempat, itu adalah ethical leadership. Ini perilaku leader yang sesuai dengan, yang sesuai secara normatif, yang berfokus untuk menjadi teladan yang akhlak. Untuk menyadikan akhlak yang baik, gitu lah. Untuk menjadi teladan, akhlak apa ya istilahnya. Untuk menjadi teladan suatu perbuatan. Jadi, intinya adalah ini leadernya baik supaya dicontoh. Jadi, kalau pengen karyawannya itu kerjanya baik, ya dia akan kerja dengan baik supaya karyawannya nyontoh. Ini adalah ethical leadership. Cara memimpin orang berdasarkan teladan. Nah, kayak gitu kira-kira. Selanjutnya, yuk kita melaju ke Q&A. Ada yang ingin didiskusikan. Kita lanjut ke forum diskusi di kelas offline, ya.